hai 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 umur dalam kok pandangnya mengandung besi mengandung tetek bernyek lalu tak Niki zaman silian pula gmbak ngombeniku menggambil sukan penting ghertawa gm tapi tadi kok udah sehat tuh gmg tak Niki bareng kakak obat kakak wong pinter dikulawang bodoh Pak Niki kok kata penyakit kok macem-macem kata pingu pripon ada banyak kecintaan tadi kita merasakan hujan abu mengguluyur di berbagai wilayah disibakarta ini kota solo khususnya dan juga boleh lihat atau mungkin juga semua daerah lain akibat erupsi bumi merapi sore hari ini sudah turun hujan menggulur kota solo dan sekitarnya dampak debu mungkin akan bisa hilang tapi masyarakat juga perlu pas pada berada di kalau berada di jalan karena karena biasanya pasca hujan abu terjuru hujan tersebut mengakibatkan jalan-jalan menjadi licin jadi mohon bisa menjaga diri masing-masing keselamatan harus tetap kita utamakan nah berbicara soal keselamatan khususnya bagaimana menyelamatkan sungai penewaan Solo ini juga akan menjadi perbincangan kita pada sore hari ini di acara pentongan radio tanggap pencangan RRI Suwakarta kami menyelamatkan menyelamatkan sungai penewaan Solo karena kita tahu bahwa di awal bulan Maret ini dari perkiraan badan meteorologi klimatologi dan geofisika ada juaca ekstrim di jumlah wilayah Indonesia termasuk di Jawa Tengah dan akan berlangsung selama sepekan bulan pertama sepekan pertama di bulan ini dan kita sudah merasakan sendiri bagaimana ketika cuaca itu tiba-tiba berubah di hujan deras menduyur dan kita rasakan sendiri nah hujan deras menduyur seperti ini waktu itu hujan akan mengalir menuju ke sumai dan berbicara soal sunai siapa yang tidak mengalir sumai penewaan Solo itulah yang akan kita perbincangkan saudara hari ini di acara ketongan Akayu Banyak berbincang silahkan berbincang anda nanti bisa tonton di imam di pemerintah di pemerintah di pemerintah pada saudara hari ini saudara di pemerintah dari pemerintah 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 sS yang dibagini oleh kbip di perkenaan umum dan program DWSBS Bapak Dwi Agust izada yang sudah hadir pada sore hari ini selamat sore Pak Dwi lama sore pak Dwi atau pak Agust apa kabar Pak Agus masih hujan dan menjadi sebuah kewaspadaan bagaimana para pengelola BBBS ini juga harus tetap waspada pada saat-saat seperti sekarang ini juga sudah hadir ketua komunitas yang ada bencana berbasis masyarakat Kalurhan Sewu Surakarta atau Sibat PMI Kalurhan Sewu atau lebih populer lagi Sibat Sewu Pak Budi Utomo Selamat sore Pak Budi Selamat sore Mbak Budi Tetap siaga bencana Baik, kami ingin mengetahui tentang kondisi sekarang ini hujan yang masih menggiru dengan intensitas yang tinggi dan cuaca ekstrim dampaknya terhadap sunya pengelola seluruh bagaimana Pak Agus Menjara Selamat sore pemirsa RRI yang berbahagia pada kesempatan ini kami akan menjelaskan sejarah Bangawan Solo jadi BPS Bangawan Solo ini terbentuk di tahun 2007 namun demikian bencana banjir di sungai Bangawan Solo sudah dilaksanakan pada waktu pemerintah India Belanda dan pada waktu itu sudah-sudah beberapa kali terjadi event banjir dan yang menjadi besar pada waktu yang terekam itu di tahun 1966 itu banjir besar di Solo sehingga pemerintah kalah itu di tahun 1987 membentuk proyek bencana alam dan terkaitnya 1909 membentuk proyek Bangawan Solo dan proyek tinggi wilayah sungai Bangawan Solo tahun 1910 dan terakhir kebali besar di sungai Bangawan Solo di tahun 2007 jadi wilayah sungai Bangawan Solo ini merupakan das yang terluas di Pulau Jawa dan sungai yang terpanjang dan dulunya di kapotet Wonogiri ini relatif dekat dengan samudera jadi memang curah hujan saat ini sangat dipengaruhi oleh dinamika di samudera dimana krimizing mempengaruhi itu dan ini sangat signifikan sekali Alhamdulillah memang sudah ada bendungan Wonogiri namun demikian memang beberapa sungai anak sungai Bangawan Solo yang dihulu dari kota Surakarta seperti Nengkeng dan yang lain ini juga berkontribusi sekarang menaikkan tinggi air di sungai Bangawan Solo yang masuk ke kota Solo kalau kondisi terkini kemarin ketika hujan deras menunggu hari minggu ya Pak Erang asalnya itu sempat ada sampai segera kuning betul nggak? kondisi pun seperti itu Pak? iya jadi kontribusi air Bangawan Solo Tinggi ini banyak dipengaruhi oleh anak-anak sungai yang dihilir dari Waduk Wonogiri ini yang menjadi yang memang belum ada redaman air dan memang ada beberapa bendungan Belanda itu agak terlalu memang dulu dibangunnya agak dihulu untuk penyediaan air sehingga fungsi pengelolaan banjirnya memang tidak signifikan kalau dihulu selain dari hulu Wonogiri Bengawan Solo Tinggi juga ada hulu-hulu dari daerah lain juga ya Pak yang mengalir seakhirnya menunjuknya ke Bengawan Solo juga ya ya terutama yang paling cukup besar sekarang adalah di Sungai Tengke di Klaten itu dari ke Klaten bulunya dari Klaten juga iya ke Klaten Gunung Merapi Gunung Merapi kemudian dari Buya Lali juga ada kayaknya Buya Lali ada cuma relatif ukurannya kecil yang paling besar kita didengkeng di Klaten dan memang nanti di Karangannya sudah ada dari Karangannya tidak ada tapi sudah beberapa bendungan di sana ada kalau Klaten hanya praktis Rowol-Sobor saja yang berhendam semuanya mengalirnya menuju ke Bengawan Solo dan dari Bengawan Solo dibawa menuju ke sungai terpanjang di Pulau Jawa kalau bicara soal menyelamatkan sungai Bengawan Solo ada upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh sungai BBB SPS untuk penyelamatan sungai Bengawan Solo meskipun dengan pelurusan kemudian parape dan sebagainya bagaimana kondisi sekarang ini sungai Bengawan tersebut apakah Bengawan Solo tersebut apakah bisa dikatakan sudah menjadi sungai yang terselamatkan sekarang ini ya jadi kalau kita bicara menyelamatkan sungai sesungguhnya yang penting adalah menyelamatkan lahannya dulu karena masalah di sungai itu diakibatkan oleh di lahan lahannya banyak yang digunakan untuk gunian termasuk itu ya jadi air yang jatuh di lahan pasti mau akan masuk ke sungai karena sungai paling rendah jadi penanganan yang kita lakukan karena kami tugas fungsi pokoknya di sungai itu kami bergerak di sungai bukan di lahan di lahan-lahan ada dari Kementerian Hutanan dan lingkungan hidup nah untuk penanganan di Isri di sungai kita melakukan bagaimana kita membuat bendungan bagaimana membuat parapet untuk tidak meluap bagaimana kita membuat retarding passing pada waktu banjir tiap air akhir dulu sementara baru keluar setelah hujan turun airnya surut hal seperti yang kita kami lakukan namun dalam Gerakan Nasional Kementerian Penyelamatan Air GNHPA kita juga mendorong membantu instansi terkait semua melakukan regulisasi walaupun bukan tusik kami kami sifatnya mendukung dan itu kita beberapa melakukan biasanya pergiatan rutin penanaman pohon itu yang sudah dilakukan penanaman pohon empat Pak yang sekarang ini kayaknya banyak yang itu akar wangi itu juga termasuk Pak yang itu satu ya jadi begini Bu kalau kita menanam pohon di Bangan Solo kita punya rumusan dari teman-teman di Bangan Solo ada empat langkah kalau kita menanam pohon untuk melakukan konservasi yang pertama langkah pertama kita memilih jenis akar dulu Bu nah tanaman yang sekarang diperlukan untuk konservasi untuk menghindari erosi lahan menghindari longsoran itu tanaman yang berakar tunggang atau tunjang itu langkah pertama setelah kita melihat melis akar tanaman yang berakar tuang itu misalkan ada 100 langkah berikut kita menyeleksi tanaman itu mau ditanam di mana arealnya itu kita lihat elevasinya iklimnya suhunya terus tanaman apa itu yang cocok dari 100 tadi nanti terkurangi menjadi kata kalah 20 langkah ketiga kita melihat jenis tanah di lokasi itu apa lempung bahan dominan atau pasir dominan terus apakah kalau itu lempung apakah dia mudah ekspansi bergerak karena kalau ekspansi bergerak kita harus menentukan tanaman yang yang rakus air yang cocok di lempung misalkan kalau pasir tanaman yang cocok pasir langkah ketiga jadi 20 berkurang lagi dan yang keempat ini yang akan visible diterapkan di Indonesia karena kondisi sosial masyarakat kita tanaman itu punya nilai ekonomis tetapi cara memanennya bu itu tidak membunuh tanaman itu itu penting langkah keempat nah kalau kita bicara vertifera akar wangi ini ada kekhawatiran karena cara memanen itu dicabut itu yang akan menimbulkan erosi kencangan di suatu saat ini yang harus kita sikapi kalau kita sudah menanam vertifera sebaiknya di di hulunya di bawahnya kita tanam tanaman berakar tunjang yang akarnya tumbuhnya naik seperti pandan laut yang cocok di pasir atau bako yang cocok di lumpur kenapa kalau terjadi erosi dia akan menimbul tanaman itu sehingga dia tumbuh naik ke atas itu sedimen itu tidak akan menghambat masuk ke palung sungai gitu baik kita akan lanjutkan untuk perbincangan secara ini dan akan bertanya ke Pak Budi Utomo namun sebelumnya kita akan simak yang satu ini tetap bersama kami dalam acara kendongan radio tangga bencana baik pengeranda masih bersama kami dalam program kendongan radio tangga bencana air air Surakarta menyelamatkan sungai Bengawan Solo sungai memiliki banyak fungsi yang sangat positif untuk perairan kemudian juga untuk hidup dan kehidupan masyarakat untuk sarangan transportasi zaman dulu sekarang pun juga sebenarnya masih tetapi kalau sungai itu meluap akan mengakibatkan bencana khususnya bencana banjir masyarakat Indonesia harus paham akan hal tersebut dan menyadari bahwa Indonesia adalah negara yang rawan terhadap berbagai bencana termasuk bencana banjir karena itulah maka penyadaran masyarakat untuk siapa bencana itu dipentuk di berbagai tempat termasuk di Kaloran Sewu dengan program Sibat Sewunya Pak Budi terkait dengan kewaspadaan masyarakat untuk bencana banjir di Kaloran Sewu ini apa yang sudah dilakukan Pak? yang sudah dilakukan oleh Sibat bersama masyarakat di Kaloran Sewu ketika ada tanda-tanda akan terjadi banjir jadi masyarakat sudah bersiaga mereka sudah berbagi peran jadi untuk yang kaum bapak-bapaknya mereka yang berjaga atau bergadang kemudian untuk ibu dan anak-anaknya mereka tidur kemudian mereka akan dibangunkan ketika saat air sudah naik jadi ada pembagian tugas di dalam satu keluarga kemudian disibat kami melakukan beberapa gerakan pengurangan risiko bencana antara lain membuat 28 sumur resapan di seluruh wilayah Kaloran Sewu terutama di daerah-daerah yang sering tergenang kemudian juga membuat panen air hujan yang kami pasang di posko Sibat PMI Kaloran Sewu dan membuat ratusan lubang biopori karena sering terjadi genangan di kampung-kampung jadi kami membuat lubang biopori di sana meskipun tantangannya juga berat sekali karena hampir seluruh jalan ataupun halaman itu selalu dipaving atau cor jadi memang cukup berat juga kalau kondisi terakhir kemarin bagaimana di Kaloran Sewu Pak Budi kebetulan kemarin saya juga bersiaga jadi masyarakat sudah bersiap kemarin jadi beberapa sudah mengungsikan motor-motornya ke atas tanggul kebetulan warga di bantaran karena mereka sudah tinggal berpuluh-puluh tahun di bantaran sungai jadi mereka punya ilmu titen jadi mereka membaca nafasnya air atau istilahnya ampegane banjir kalau majunya banyak mundurnya sedikit berarti kemungkinan akan terjadi banjir kalau cuma geraknya maju kemudian mundur lagi tenturung tidak terjadi jadi kemarin di wilayah kampung sewu terutama di kampung putat disitu sudah terpasang early warning sistem dari Perumja Satirta 1 disana sudah menunjukkan siaga merah saat itu jadi masyarakat memang sudah sebagian mengemasi barang-barangnya dan di setiap rumah di warga masyarakat mereka sudah memiliki SOP masing-masing keluarga jadi mereka ada susunan barang-barang akan disusun seperti apa itu selalu terulang sama seperti itu dan di setiap rumah juga sudah memiliki rak pengungsian jadi ketika banjir terjadi barang-barang tinggal naik rak kemudian warga mengisi ke atas tanggul dan barang yang keluar dari rumah mungkin hanya sepeda motor dan kolokas saja jadi mereka sudah tanggap kalau terjadi bencana living harmony with disaster bersahabat dengan bencana atau bersahabat dengan bencana hidup berharmoni bersahabat dengan bencana itu ya kemarin infonya EWS EWS nya rusak benar di Putat iya kebetulan saat itu ketika siaga hijau lampunya menyala tetapi sirena tidak berbunyi dan berlanjut seperti itu terus sampai masuk siaga kuning siaga merah lampu masih tetap di warna hijau atau biru jadi sirena tidak berbunyi tetapi kemarin sudah langsung diperbagi oleh teman-teman dari Perung Jasa Tirta jadi semoga ke depan bisa kinerjanya lebih optimal lagi baik nah kalau berbicara soal menyelamatkan sungai Bengawan Suluh selain masyarakat di Sewu sendiri sebagai komunitas yang siaga bencana artinya mereka harus bersahabat dengan kondisi yang bisa memungkinkan terjadi bencana di setiap saat terutama ketika hujan turun deras ini upaya yang dilakukan untuk menyelamatkan sungai Bengawan Suluh dari warga sekitar apa kalau kami ya mungkin kebalikan dengan Pak jadi kami pernah menanam akar wangi sejak tahun 2015 September 2015 atau 2016 agak lupa ya jadi sebelum menanam kami juga sudah meminta rekomendasi teknis juga Pak dari Balai Besar karena awalnya kami akan menanam tanaman keras kemudian pertama kami menanam mangga yang di semanggi ternyata kebanjiran mati dan gagal terus kami meminta apa ya edukasi dari UNS saat itu disarankan tanaman yang berdaun kecil jadi kemudian kami datang ke BPWS berniat akan membuat jabu hijau di Bantaran Bengan Solo dengan tanaman yang berdaun kecil tapi kemudian dalam perkembangannya kami disarankan untuk menanam jenis rumput-rumputan salah satunya akar wangi atau vetiver tadi jadi kami menanam vetiver di Bantaran Bengan Solo jadi kalau nanti dipanen tidak boleh sampai dijerabut gitu ya Pak ya Pak Gus jadi dipotong saja gitu ya jadi memang tujuannya tidak untuk dipanen akarnya juga Bu karena kami ingin menjadikan kebun akar wangi tersebut sebagai ruang publik jadi mungkin kami mendapatkan hasilnya dari warung kopi yang kami dirikan disitu ataupun kedepannya kami memanfaatkan lantai revetment yang datar sebagai tempat untuk persewaan sekuter listrik ataupun mobil listrik jadinya anak-anak bisa bermain di revetment atau Bantaran Bengan Solo dengan aman jadi membuat wisata air tetapi tidak harus basah seperti itu konsepnya dengan upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat melalui PURP dengan pelurusan sungai kebunan pembangunan para apat itu sudah membawa dampak positif bagi masyarakat sebuah gak ini Pak? dampaknya sangat terasa jadi arus sungai lebih lancar saat ini kalau dulu mungkin banjir itu lama 24 jam kalau sekarang dari kami perhatikan air lebih lancar jadi ketika air naik pun juga cepat dalam waktu sehari mungkin bisa 2 meter atau lebih surutnya juga cepat ketika pagi tinggi sore sudah turun sampai 2 meter baik sore hari ini Anda menyimak acara kentangan radio tangga pencana air Jakarta bersama saya Widra dan tim kentangan dengan produser pasangan dia murtiatin pengarah acara Matthew Senggono dan operator sabar saatnya saya undang untuk Anda yang ingin memberikan tanggapan terkait dengan menyelamatkan sungai Bengawan Solo silahkan Anda bisa telepon di nomor kami nanti 8055 atau melalui WA kami di 0895 6059 55101 dalam acara kentangan radio tangga pencana untuk sore hari ini baik ada yang sudah masuk pesan WA di nomor kami 0895 6059 55101 dari Pak Nur Cahyo yang ada di Jebres apakah ada pemetaan daerah-daerah di sepanjang sungai Bengawan Solo yang berbahaya akan tergenang atau tenggelam oleh air Bengawan Solo ketika hujan hebat kemudian langkah apa yang harus dilakukan jadi silahkan dari BBWSPS yang memberikan tanggapan sepertinya terima kasih Pak Nur Cahyo jadi di BBWS ini di bidang OP itu sudah menginventarasi lokasi-lokasi kritis sungai yang kemungkinan itu bila air tinggi bisa overtopping atau longsor itu yang bisa kita identifikasi selanjutnya biasanya kita melakukan penanganan darurat ibu penanganan darurat bisa dengan melakukan penumpukan karung atau melakukan teknologi bioengineering dengan bagaimana tanaman itu cepat tumbuh sebelum musim hujan datang dan yang penting lagi Bapak Ibu sekalian kita tadi menyambung Pak Mas Budi tadi di BBWS juga ada selain telemetry yang otomatik tadi kita juga membuat early warning system EWS yang berbasis masyarakat jadi di beberapa titik di hulu kita pasang beberapa pil skal warna yang paling bawah hijau tengah kuning atas merah itu bisa di bendung atau di jembatan itu petugas OP kita bisa memotret terus mengirim dengan aplikasi atau pasyarakat atau komunitas yang ingin memberikan informasi ke hulu jadi early warning system EWS berbasis masyarakat ini sebagai banser apabila EWS otomatik itu mengalami hambatan gangguan jadi kalau kita naik mobil kita ada banser bahan kelima jadi itu harapannya bahwa tidak ada jangan sampai peringatan itu tutus terputus karena satu sistem saja itu yang kita lakukan dan itu memang di pelopor oleh Bapak Kepala Balai proyek perubahan di pantur kami jadi salah satu untuk tanggap bencana itu baik silahkan untuk yang ingin bergabung anda bisa telepon ke nomor kami di 638055 di acara kontongan radio tanggap bencana untuk surat ini silahkan dan telepon kami buka di nomor kami 638055 ada yang masuk ada yang masuk lagi di nomor kami dari Ibu Ita yang ada di Mojoso sejauh ini bagaimana kesadaran masyarakat yang tinggal di sepanjang sungai Bengawan Solo selain di kampung Sewu dalam respon bencana khususnya banjir karena luapan sungai Bengawan Solo Pak Budi mungkin bisa disampaikan di Solo sendiri untuk sifat-sifatnya selain di Sewu dimana saja kesadaran masyarakat akan kesiap siagaan bencana cukup naik juga saat ini cukup tanggap jadi mulai ada yang mungkin terbentuk sifat di 44 keluran di Kota Solo kemudian banyak juga komunitas relawan yang juga tanggap juga ketika terjadi bencana jadi mereka saling membagikan informasi dan yang terpenting bisa menyaring berita hoax karena setiap kejadian bencana selalu diikuti berita hoax sama seperti hari ini pun juga keluar foto Pak Ken Selamat Riyadi ketika Gunung Kelut meletus tapi dikeluarkan saat ini jadi masyarakat berbeda ada tiang lampunya dan tidak jadi masyarakat harus pintar-pintar menyaring berita dari situ bisa tumbuh kesiap jagaan dan kesadaran masyarakat dalam penanggulangan bencana banjir baik silahkan untuk anda yang ingin bergabung jadi jangan bikin suasana malam jadi resah berikan informasi yang sesuai dengan fakta jangan membuat masyarakat menjadi semakin gelisah dengan info-info berita-berita bohong yang terjadi akhirnya ini malah semakin marah kita rasakan ada yang sudah masuk selamat sore selamat sore semuanya selamat sore dengan siapa Pak yang di Karanganyar yang di Karanganyar tidak kena debu ya Pak ya ini mohon maaf kalau ada kekurangan ya silahkan masalah pengawan solo airnya kalau musim penghujan itu kan debetnya tinggi dan memungkinkan banjir terutama di daerah das solo tengah dan solo ilir das tengah ini saya kira melikuti daerah Soekarjo Klaten Karanganyar Serapjen Boyolali Nuro Ngawi Madiun Magetan Ponorogo sedangkan untuk das hiliri ini adalah daerah Bujonegoro dan Lamungan dan Gesek sedangkan untuk Hulu itu adalah Kabupaten Wonogiri ini di Wonogiri itu sudah tepat dikasih bendungan raksasa ya usahnya daerah bawah-bawah itu tidak kebanjiran tetapi pemasok air di Bengawan Solo ini tidak hanya dari hulu saja dari tengah pun banyak lah sampenya gilir menjadi pisaran begitu kami mohon untuk daerah das Solo tengah ini diadakan upaya-upaya penanggulangan agar air hujan ini tidak langsung masuk ke sungai Bengawan Solo misalkan diadakan cekdem atau dam pengendali kepenbong dan sumur-sumur persapan tapi sumur persapan hanya di Solo itu saya kira tidak sangat tepat harusnya di arang-anyar di Klaten pokoknya da Solo tengah lah begitu walaupun biaya banyak saya kira pemerintah ini bisa mengusahkan saya kira agar supaya Solo ini dan sudah solo hilir jangan kebanjiran tiap tahun terus menerus tidak ada redanya malah menjadi-jadi apabila hujannya intensitas tinggi saya kira demikian terima kasih baik terima kasih untuk yang Noya dikarahnya dan yang kayaknya paham benar soal persungian gitu ya sebelum kami udang untuk pendengar yang lain bisa bergabung di nomor kami 638055 atau melalui kami 089560595501 kita akan simak yang satu ini tetap waktu bersama kami di acara Kendongan baik pendengar Anda masih menyimak acara dialog Kendongan radio tangga pencana untuk sore hari ini dan kita menyoroti tentang menyelamatkan sungai Bengawan Solo tadi ada yang dikarahnya yang sudah bergabung di acara ini bagaimana ajakan agar masyarakat itu tidak hanya di Solo saja tapi di daerah-aliran sungai Bengawan Solo di tengah itu juga harus bersama-sama bukannya di tengah saja di hilir di tengah dan juga di hulu tentunya ya awalnya gimana nih Pak Gus untuk memberikan tanggapan balik ini terima kasih yang Noyo dari Karanganyar jadi usaha yang untuk menyelamatkan sungai Bawansulu dimana kita rasakan sekarang di musim hujan depitnya tinggi banjir di musim kemarau sedikit hingga kekeringan ini yang perlu kita lakukan ada dua cara yang kita kelompok ada dua cara yaitu penanganan off stream di luar sungai dan east stream di sungainya itu sendiri kalau di east stream tentunya ini BBWS yang akan berperan di situ namun di off stream BBWS juga bisa berperan untuk memberikan project pada masyarakat dan instansi terkait bersama-sama menggarap yang off stream yang yang bisa kita lakukan kemarin kami mengidentifikasi di hulu kota Solo sampai ke gundungan Wonogiri itu ada bekas sungai akibat ada pelurusan namanya osbolik kalau di dalam bahasa teknisnya itu ada sekitar lima lima lokasi itu yang bisa nanti kita tingkatkan menjadi retarding basin jadi pada waktu banjir air itu tidak buru-buru sampai ke kota Solo tapi parkir ke situ dulu pada waktu penuh baru dia mengalir nah nanti di musim kemarau tampungan retarding basin tadi itu bisa dimanfaatkan untuk air baku untuk irigasi dimanfaatkan sampai sedikit nanti di musim diisi lagi ini salah satu penanganan istrim di sungai selain itu juga bisa kalau tidak ada retarding basin kita akan lihat bendung gerak untuk ngatur muka air di hulu sungai di hulu kota Solo itu seperti ada gak potensi seperti itu itu akan kita lihat selanjutnya yang tidak kalah pentingnya dan bisa dilakukan oleh semua pihak semua pihak bisa instansi bisa desa bisa kabupaten bisa provinsi dan bisa masyarakat itu penanganan off stream yang skala kecil tadi disampaikan Mas Buti memanen air hujan menampung air hujan banyak metode memanen air hujan ada sekitar 19 yang kecil salah satu yang bisa kita lakukan adalah menampung air hujan dan kita olah menjadi air minum siap dan itu berkualitas tinggi jadi air hujan alkali itu sangat bagus untuk kesehatan manusia jadi kita setiap rumah kalau kita menampung mengolah bisa mengurangi banjir masuk ke sungai bisa juga untuk kesehatan kita sekeluarga dari kalkulasi ekonomi itu setahun bisa mengingat sekitar 2,5 juta kalau kita bicara beli air galon ibu bayangkan setiap rumah bisa mengingat 2,5 juta itu sesuatu yang lumayan dari ekonomi dari kesehatan air hujan alkali ini punya daya untuk daya tubuh yang kuat kami juga sudah memproduksi di kantor silahkan datang ke kantor Bangawan Solo disana kita sudah memproduksi air minum sendiri dari hujan itu keuntungannya adalah kalau air hujan ini itu TDS-nya rendah artinya memang miskin mineral klasternya kecil sehingga dia akan mudah menyusup ke dalam sel terus kalau pH-nya tinggi dia punya daya kuat untuk mendetok kotoran toksin dalam sel juga menjaga sel dari dehidrasi sehingga terjadi sel itu regeneratif jadi penyakit apapun kalau kita istiqomah kontinu meminum air itu itu lama-lama selnya diperbaiki dan kebetulan kami kegiatan di masyarakat di masyarakat kami orang Jogja di Jogja itu ada kami membuat tergabung dengan komentar Banyu Bening itu kita membuat sedekah air jadi disitu sudah terbuka sekali air hujan itu bisa untuk menjemput berbagai penyakit bahkan AIDS itu juga bisa sembuh AIDS, kanker dan lainnya bisa sembuh mungkin juga bisa juga virus corona yang sekarang sudah gagang rame bisa juga dengan itu tapi persilakan jadi intinya saya ingin mendorong semua masyarakat setiap rumah mumpung hujan itu bagaimana kita menampung air hujan dan diolah dengan teknologi yang sederhana dan tidak mahal untuk menjadi air minum kesehatan baik ada pesan WL kami selamat sore ikut nanya Mbak Wit saya Rahma dari pesan gerahan Sukoharjo sebenarnya kondisi pengaman selu sekarang ini seperti apa karena saat hujan deras masyarakat di dekat sungai selalu khawatir ini juga hampir sama pertanyaan dari Hindun yang ada di Gentan kepengen tahu saja sungai Bunga Suluh saat ini kritis atau tidakkah saya membaca di media yang menjelaskan kalau saat ini sungai Bunga Suluh kritis silahkan Pak Gus ya memang kita sekarang berada di puncak musim hujan jadi sangat wajar dan memang air akan tinggi sebentar dulu Pak ini ada penelitian masuk selamat sore terputus ya baik kalau ada silakan kita buka lagi sebelum ditanggapi ya ada yang masuk selamat pagi ya selamat sore selamat sore dengan semangat pagi selamat sore selamat sore Mbak Tami kebiasaan kebiasaan selamat pagi soalnya silakan Pak Tami sukur dalam mengandung besi mengandung tetek bernyek lalu Pak Miki zaman silian pula mbak ngomben itu yang gamel itu kan penting tawak tapi tadi kok sehat sehat Pak Miki bareng kakak obat kakak orang pinter itu orang bodoh Pak Miki kok kakak penyakit kok macam-macam nge nyateri pripon nge Pak Miki kakak mbak toyo toyo sumur diwe mbak pula pun patra mbak patra kalian pokoknya nge ati uret ngombe toyo nge mbak Pak ter selamat 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 kalau air hujan pun bisa digunakan untuk air minum tentu air sumur juga bisa ya Pak ya dengan diolah secara benar silakan Pak air yang berkualitas baik itu air hujan mungkin banyak yang berseberangan pendapatnya dengan saya karena air hujan ini sudah berabad-abad tertuduh tertuduh menjadi air yang jelek bisa dilihat saya seorang muslim bisa dilihat di ayat Al-Quran itu lebih dari seratus menjelaskan itu mengenai air hujan Bapak Ibu sekalian dan ternyata beberapa penelitian itu air hujan itu memang banyak minum dan air hujan dituduh itu air asam banyak di beberapa penelitian itu PH-nya di atas tujuh jadi bagaimana cara memanen air hujan ini yang lebih penting yang pertama pada waktu hujan jatuh pertama musim kemarau masuk hujan hujan pertama hujan kedua dan hujan ketiga jangan dipanen dulu mengapa karena itu untuk menetralisir polutan yang di udara mengapa harus begitu karena sekarang kita hidup di zaman modern kita ini manusia modern berbeda dengan kakek nenek kita dulu banyak kendaraan asap kendaraan di desa pun banyak kendaraan itu makanya hutan pertama kedua ketiga jangan dipanen hujan keempat baru dipanen dan cara memanennya apabila lewat atap talang itu 10 menit pertama jangan dipanen itu untuk mendapatkan air hujan yang berkualitas dan air hujan yang bagus itu hujan yang lebat dan berpetir karena terjadi elektrolisah alamiah sehingga pH-nya akan tinggi nah air hujan betul air hujan itu miskin mineral tetapi Allah menciptakan sesuatu pasti bermanfaat tinggal manusia bagaimana memanfaatkan air itu pasti ada gunanya jadi air hujan yang miskin mineral itu TDS yang rendah itu molekulnya kecil sedikit gerombolnya sedikit sehingga dia bisa masuk ke sel nah karena dia masuk ke sel nutrisi makanan kita bisa dibawa sama dia masuk sel terus terjadi proses setiap proses apapun pasti ada namanya residu sisa kalau dalam sel toksin itu dikeluarkan kalau pH-nya tinggi dikeluarkan jadi sel terjadi diperbaiki sedangkan makhluk hidup itu kita manusia itu unit terkecil adalah sel kalau sel bisa diperbaiki penyakit apapun selesai syaratnya satu istiqomah satu syarat istiqomah ya syarat istiqomah pada waktu kita manusia modern aktivitasnya kita kencang kita ke dokter silahkan minum obat obat itu kimia obat itu kimia kita minum jangan dengan minum air itu akan netal obat itu minumlah dengan air biasa baru satu jam baru minum air itu jadi proses penyembuhan akibat obat itu ada residu residu dikeluarkan dari air itu sehingga kita dapat sehat residu kita dikeluarkan nah kita aktivitasnya masih lancar tidak seperti manusia dulu kan kita sangat terbatas bayangkan nenek kita itu hidup di desa itu gak sekolah bertani dapat jodoh dari itu mati dari itu jadi berbeda dengan kita yang sudah kemana-mana begitu nah itulah kita trik-trik bagaimana memanfaatkan air hujan itu itu untuk hujan-hujanan itu sebenarnya juga bagus bagus itu yang kata-kata di air hujan itu tertuduh dan sudah berabad-abad dan pasti banyak yang tidak berbeda saya betul tapi saya akan jelaskan dan kami ada punya sekolah air hujan di Jogja silahkan menggol dan itu gratis tadi kondisi sungai Bangan Solo sekarang gimana Pak? ya memang kita berada sekarang di puncak musim hujan di awal Maret ini kalau dulu puncaknya sekarang itu di bulan Februari bergeser memang dan memang sekarang lagi tinggi-tingginya dan dalam satu pekan ini memang peringkatan BMPG seperti itu jadi mohon untuk paswada yang berada di tepi sungai Bangan Solo itu yang bisa kami sampaikan nanti memang ada nanti beberapa EWS yang untuk memberikan peringatan-peringatan itu memang sudah ada dan kami juga berharap teman-teman yang di hulu yang bila memang ada bisa dikirim posisi tinggi MOKR untuk teman-teman yang hilir sehingga bisa waspada jadi tadi EWS tadi ada dua yang otomatik liat dan yang berhasil masyarakat kenapa ada di berdua karena kita tidak ingin momentum banjir itu bisa tetap-tetak pedeksi kalau satu rusak masih ada satunya gitu baik ada pesan WA kami dari Bu Eni yang ada di Solo keberadaan sungai Bangawan Solo tidak lepas dari keberadaan anak sungai Bangawan Solo saya melihat di samping kiri kanan anak sungai Bangawan Solo sudah banyak yang berubah menjadi beton untuk tembok belakang dari rumah apakah itu tidak berbahaya Pak? iya jadi begini Ibu kita hidup di era modern dan tuntutan perkembangan manusia makin banyak sehingga tuntutan pemukiman makin besar memang untuk menata ini kita perlu sinergis dengan instasi lain pada waktu kita memetaat dengan sepadan sungai peruntukannya tentunya hal sebetul tidak terjadi tapi begitu itu terbangun sudah terjadi pengamanan tebing itu kalau menggunakan bioengineering tanaman itu tidak terlalu kuat sehingga itu dilakukan pembertonan namun demikian di BPS Bangawan Solo sedang melakukan inovasi bagaimana perkuatan tebing itu dengan vegetasi tetapi tetap kuat ini yang sedang menjadi tantangan kami jadi intinya begini bagaimana menanam tanaman di tebing sungai yang berakar tunggang atau tunggang yang kuat nantinya tetapi pada waktu kita masih kecil dan pada waktu banjir pasti hanyut nah beton itu nanti kita pakai untuk melindungi tanaman itu dulu setelah tanaman itu tubuh kuat akarnya itu beton bisa dilepas itu solusi yang sedang kita pikirkan untuk penanganan sungai lebih berawasan lingkungan ke depan karena betul sebing sungai yang banyak akar yang kuat banyak itu di musim kemarau akan mengeluarkan mata air sehingga apa sehingga di musim kemarau harapannya ada peace flow sehingga tidak kering sungai itu 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 solusi ke depan itu tantangan bersama dan kami mengunduk arstunya untuk melakukan inovasi ini baik kita akan lanjutkan perencanaan di acara kentongan surat ini tetap bersama kami baik pendengar terima kasih anda masih bersama kami di acara kentongan surat ini saya undang lagi 638055 tukannya ingin bergabung di acara kentongan selamat sore selamat sore selamat sore dengan siapa pak dari klaten dari klaten pak siapa pak pak sumardi pak sumardi dari klaten silahkan pak terima kasih ya pak maka sumber semuanya saya mencari tahun 1967 pak sering dulu itu sering manting-manting di kari besar sampai sekarang gak ya masih yang sama itu segini pak nanti mudah-mudahan yang jadi pemimpin siapa khususnya Jawa Tengah Nabi Lima ini residu itu pos seraten ya itu air yang dari penuh itu selalu kering itu klaten itu kemarau cuma bagian selatan itu 3 per 4 hampir kering sama sekali nah cuma seperempat yang ada airnya bagian utara Tokoro itu udah habis di segera sama kuah itu lho pak bilangnya aja udah kering lho pak nah ini mudah-mudahan nanti penanggulan banjir untuk kota Solo sampai ya pengelan Solo namanya ini lima kabupaten harus diken waduk kalau bisa lho pak kayak pengendali banjir kayak waduk gajang ungkur itu lho pak nah itu itu memang mudah-mudahan ini kecaman untuk mengairi yang kebutuhan masyarakat lima kabupaten itu bisa nanti kita kita baik terima kasih pak sumarti yang dari keladaan jadi menampung air yang hujan melimpah saat ini untuk digunakan nanti pada saat kemarau agar tidak kekeringan kebutuhan kebutuhan petani betul ya betul pak bagus seperti itu ya ya itu konsepnya seperti itu pada waktu kita bicara realitas di lapangan untuk melakukan implementasi itu banyak kendala banyak hambatan yang memang harus kita sifat seperti apa konsepnya untuk mencari tampungan waduk sebesar wonogiri di saat ini sekarang ini itu sangat sulit terutama di pembebasan lahannya itu sangat luar biasa itu sehingga kita ke depan arahnya bagaimana tampungan-tampungan kecil atau yang sifatnya per rumah tadi itu yang bisa dan bagaimana itu dimanfaatkan oleh orang rumah itu dan tadi air kesehatan tadi itu menjadi penting selain itu bagaimana juga kita mengonservasi mata air mata air yang ada tadi dikatakan ada mata air cokotulum itu tentunya mestinya mata air itu bisa tahu ketahuan dimana ricatnya dari air yang keluar di situ itu ada ilmunya sehingga bagaipada waktu kita memanfaatkan air mata air itu kita harus tahu melakukan ribuasi di elevasi berapa koordinat IGZ itu harus ada itu ada ilmunya itu bisa saya kira itu yang sekarang kita lakukan adalah skala-skala kecil tidak besar kalau besar sangat luar biasa nanti permasalahan sosial dan biayanya baik ada pesan kami dari Pak Sumo di Pakis Klaten saya pernah membaca di koran Sibad sudah merawat Bengawan Solo pertanyaannya apa yang sudah dilakukan Sibad kalau bisa tambah juga sungai yang lain seperti Klaten ada sungai Denkeng selalu membuat banjir terima kasih kemudian juga ada yang masuk dari Ibu Indang yang ada di Sudiloprajan selain mengiraikan langkah cepat saat bahaya banjir mengancam di sepanjang sungai apakah ada hal-hal lain yang dilakukan Sibad ketika tidak ada bahaya mengancam ada pula dari Ibu Indang yang ada di Indawung Tengah apakah pendanglan di sungai Bengawan Solo itu menjadi penyebab banjir silakan untuk ditanggapi Pak Budi Pak Gus terima kasih Pak semua jadi Sibad yang berada di bantaran kebetulan kami awalnya berasal dari Sibad Semanggi Sangkrah dan Keluran Sewu semua berada di bantaran jadi kami memang sejak kecil tinggal di situ jadi merawat bantaran kemudian dalam perkembangannya kami juga dilibatkan dari Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo untuk bertugas sebagai petugas OP jadi kami juga membersihkan sampah-sampah kayu yang nyangkut di jembatan kemudian pohon yang tumbang di sungai seperti itu kemudian nah yang sering terjadi sekarang adalah barongan bambu jadi dapuran pring yang jatuh ke sungai itu sering sekali terjadi terutama di anak-anak sungai itu adalah tantangan besar karena membersihkannya butuh waktu kalau pohon mungkin bisa kita bersihkan dalam waktu satu atau dua hari kalau bambu itu mungkin sampai dua minggu baru bisa bersih jadi kami juga mengedukasi masyarakat agar mereka merawat bambu yang sudah terlanjur tumbuh di sungai karena ketika terjadi dulu perpindahan dari minyak tanah ke gas masyarakat mulai meninggalkan kayu bakar jadi semua bambu banyak yang tidak terawat bambu itu hanya dipakai saat bulan Agustus saja selain itu mereka sudah cuek dengan bambunya yang akhirnya gunung dan condong miring ke sungai akhirnya tumbang seperti itu kemudian pertanyaan Ibu Windang dari Sudiro Prajan jadi apa yang kami lakukan ketika istilahnya di masa tenang ketika tidak terjadi banjir jadi kami sibat adalah siaga bencana berbasis masyarakat organisasi yang dibentuk oleh Palang Merah Surakarta bergerak di bidang kebencanaan dan kemanusiaan jadi kami juga melakukan kegiatan kemanusiaan ketika mungkin ada orang gila yang masuk ke kampung kami laporkan ke Satpol PP dan berkoordinasi dengan kriya PMI kemudian orang gila tersebut kami di istilahnya kami ditangkap terus kemudian dirawat di kriya PMI juga kami juga berkeliling di dompet kemanusiaan dalam mencari lansia yang sakit dan terlantar jadi banyak di Kota Solo ini ada lansia-lansia yang tidak tidak ada yang merawat jadi ada yang tidurnya dengan tidur bareng sama ayam seperti itu jadi kami berkeliling seperti itu kemudian menyampaikan ke PMI dan kemudian warga yang terlantar tersebut dirawat di kriya PMI berdui baik bagus tadi pendangkalan di sungai Bengawansul apakah menjadi penyebab banjir salah satu penyebab banjir karena overtopping itu pendangkalan karena jadi tampang sungai mengecil itu sedangkan debit banjir yang datang jenderung naik untuk itu teknologi yang sedang kita kami kembangkan itu bagaimana memeninggikan tanggul dengan memanfaatkan sedimen sungai itu jadi sekali jalan minimal dapat dua manfaat meninggikan tanggul tetapi sungai ternormalisasi lagi dan itu akan efek biayanya kalau mengambil lumpur yang disitu itu yang akan kita coba secara bertahap tadi Pak Sumerikaten ya insyaallah dengkeng tahun depan mulai kita kerjakan penanganan sungainya secara bertahap ini butuh beberapa tahun ke depan terima kasih jadi sungainya dikeru dan lumpurnya digunakan untuk meninggikan tanggul baik nah sebelum berpisah Pak Gus dan juga Pak Budi silahkan bisa sampaikan ajakan kepada masyarakat agar kita bisa bersama-sama menjaga dan merawat serta menyelamatkan lingkungan sungai yang ada di sekitar kita Pak Gus silahkan pendengar RRI 1 FM 101 MHZ kami mengajak mari kita memanen air hujan yang jatuh di musim hujan untuk mengurangi banjir masyarakat bisa melakukan memanen air hujan dengan hal yang kecil seperti membuat tampungan air hujan membuat biopori sumur sahapan itu bisa kalau itu semua melakukan di jumlah akhirnya menjadi besar kami BBWS akan melakukan penanganan banjir di sungai jadi berbagi tugas karena pemerintah tidak bisa bergerak sendiri harus ada perang masyarakat juga pembertah daerah jadi mari kita bersinergis untuk memanen air hujan sehingga di musim hujan tidak kebanjiran dan musim kemaru tidak kekeringan saya kira-kira terima kasih baik Pak Budi silakan pesan kami kepada masyarakat kota Solo mari kita jaga sungai pengan Solo dan sungai-sungai yang lain di kota Solo dengan tidak membuang sampah sembarangan karena ketika dalam kami berkegiatan membersihkan sungai kami temukan banyak sekali sampah dari rumah tangga jadi selain sampah dapur dan yang lain juga ada paling banyak sampah popok di jembatan-jembatan sangat banyak sekali masyarakat Solo ini masih banyak yang percaya dengan istilahnya mitos jadi masih banyak masyarakat yang buang popok ataupun pembalut wanita ke sungai kemudian saat banjir pun kita melihat banyak sekali kasur yang mungkin sengaja dibuang saat banjir jadi kasur bantal itu kepercayaan orang Jawa kalau kasur miliknya orang mati harus dibuang tidak boleh dipakai itu harus kita tinggalkan jadi mari kita jaga sungai pengan Solo sungai pengan Solo adalah air minum kita jadi jangan membuang sampah sembarangan ke dalam sungai baik terima kasih sudah bergabung dengan kami dalam mencerah kentangan radio tangga pencana untuk surer ini Pak Agus Pak Dwi Agus Kunjoro SIMIMM Kepala Bidang Perencanaan Umum dan Program Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo kemudian ada Pak Budi Utomo Ketua Komunitas Siaga Pencana berbasis Masyarakat Kelurahan Sewu Surakarta kita sudah mendengar bagaimana menyelamatkan sungai Bengawan Solo maka di kesempatan surer ini kita akan ajak untuk masyarakat semua gak usah berpikir gak usah berbuat sesuatu yang besar sesuatu yang mulut-mulut tapi lakukan yang paling kecil yang bisa kita lakukan di sekitar kita apa yang disarakan oleh Pak Agus dengan kita memanen air hujan kemudian menampungnya dan bisa digunakan ketika musim kemarau ataupun juga bersikap bijak untuk tidak membuang sampah sembarangan di sungai itu menjadi sebuah langkah tepat yang harus kita lakukan di saat musim hujan turun deras sekarang ini sebagai upaya untuk menyelamatkan sungai di sekitar kita akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas saya Wih Tidaw mohon pamit dari acara kendangan sehari-hari ini terima kasih Anda sudah mendengarkan dan selamat sore terima kasih terima kasih